Intro Master Chef Dejansepto Aji Waduh namanya aja keren, bukan main Dan saya kenal Anda melalui Mas Akmal Dan mahasastrawan, mahasastrawan Indonesia Mas Akmal Karena beliau menulis satu biografi tentang Anda Nah kalau beliau seorang Akmal menulis biografi tentang seseorang Pasti orang itu bukan orang sembarangan Dan memang hari ini kita buktikan bahwa Anda memang bukan sembarangan Maka Master Chef Dejan Degan, aduh nama Anda itu kerennya bukan main Ada septo Aji tapi ada degan Nggak ada Nah silahkan Master Chef Dejan Septo Aji Anda berkisah tentang siapa sebenarnya Anda ini Mungkin pertanyaan saya begini, kita awali Anda itu dilahirkan di mana? Ya selamat siang Pak Jaya Saya tuh sebetulnya Ya degan udah kedengerannya dari namanya Sebetulnya Orang tua saya memang Jawa Keluarga saya Jawa Jadi Bapak saya Almarhum Orang Jogja Dan mama saya Orang Solo Jadi memang Jawa Tengah lah Bener Tenter of Jawa gitu loh Cuman Saya lahir di Jakarta Seperti banyak di generasi saya Biasanya Orang tuanya dari daerah Tapi pada waktu umurnya Sudah 30an tahun 20 tahun cari karir di Jakarta Akhirnya menikah di Jakarta Dan Anaknya biasanya lahir di Jakarta Begitu juga saya gitu Jadi Saya lahir di Jakarta Kemudian Nah nanti dulu Lahir di Jakarta Kenapa Nama kok degan Ya Nah itu Dulunya saya pikir degan itu T-H-E-G-U-N Degan Gitu kan ya Tapi ini bukan Betul-betul degan Ya 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 degan karena Memang Dulu Waktu Mama saya Lagi Masih hamil Jadi Ada Bukan komplikasi Tapi Sakit dulu Kemudian Disarankan oleh orang tua Untuk minum Air degan Nah Ini Jadi dari situ Ceritanya Maka keluarlah Sang master chef Degan Oke Waktu situ belum master chef Ya Sudah dari awal Anda memang sudah master Ya Oke Begini Jadi kan Anda Lahir di Jakarta Ya betul Tapi kan Anda kemudian Mendunia Menjadi Master chef itu Bukannya di grogol Atau Di mana Di gelodok Tetapi Di Jerman Ya betul Jadi Ya Jadi saya dulu Pas Saya Dua setengah tahun Bapak saya Kena Kecelakaan Jadi Nah nanti di buku itu Diceritakan Bahwa Bapak saya meninggal Istilahnya Kemudian Kemudian Saya dua setengah tahun Saya dua setengah tahun Saya dua setengah tahun Bapak saya Meninggal Kemudian Berapa tahun kemudian Ibu saya Ketemu Dengan Orang Jerman Yang menjadi Bapak tiri saya Jadi Kita pindah ke Jerman Waktu itu Kemana Kita pindah Ke Daerah Rheinland-Pfalz Itu Dekat Kota Karlsruhe Jadi Kalau lihat dari mapnya itu Ya Pak Jaya Jadi kita di utaranya Stuttgart Tapi di selatannya Frankfurt Oke Nah Maaf Kalau saya keliru ya Ya Di tepi sungai apa Rhein Di tepi sungai Rhein Betul kan Kalau Kan begini Saya baru Belakangan ini Sedang mempelajari Peradaban Peradaban umat manusia Dan semua Peradaban puncak Manusia ini Selalu Tumbuhnya Di tepi Sungai Nah ini Peradaban Degan ini Ternyata Tumbuhnya Di tepi Sungai Rhein Betul Nama kotanya Nama kotanya apa Nama kotanya itu Sebutnya Dekat Karlsruhe Iya Tapi kan Nama desanya Nama desanya Nama desa yang saya Dulu tinggal Namanya Freckenfeld Itu kecil sekali desanya Iya Saya tahu Saya pernah lewat Freckenfeld Karena saya suka Anu Anu Blusuan Dulu Dan Terutama di pinggir sungai Rhein Itu kan Indah kan Indah kan Indah kan Saya itu Merasakan Denyut Peradaban Jerman itu Ya di sungai Rhein itu Ya Betul Dan juga hotel-hotelnya Rumah makannya Itu kan Ada Ya mohon maaf lah ya Anu Perancis itu Buat saya Saya lebih Merasa Nyaman Merasa Estetika Kuliner itu Estetika Hospitality Di Sepi sungai Rhein Termasuk Freckenfeld Betul Jadi Ini sebetulnya Memang benar Dekat perbatasan Perancis Jadi Dari rumah kita Dulu Paling cuman 10-15 menit Ke perbatasan Perancis Itu Dengan Sarbruggen Sarbruggen Lebih jauh Tapi Lebih dekat Ke Strasbourg Oh Strasbourg Betul Betul Wah Anda beruntung ya Itu Anda Usia Berapa Pindah ke sana Usia berapa Saya pindah ke sana Usia 6 tahun Dulu Pak Itu Anda masih ingat Anda masih ingat Tano Waktu Anda Meninggalkan Jakarta Kemudian Pindah ke sana Dan Jakarta kan Penuh Betul Terus di sana Kan Wah Ya Zaman Zaman dulu kan Masih di tahun 73 Pak Pak Jaya Jadi Mobil sebetulnya Di Jakarta Belum terlalu banyak Ya Di tahun itu Ya Jadi Sudirman juga Masih kosong Kalau dipikir Saya masih ingat itu Kemudian kita berangkat juga Dari Kemayoran Waktu itu Waktu berangkat ke sana Pake ini Pake Betul Pesawatnya juga Saya Masih Jet tapi Jetnya yang Di awal-awalnya Masih di awal-awalnya Pak Jaya Jadi Betul Jadi Rutenya saya ingat Kita lewat Bangkok Dan lewat Moskau Pak Jaya Saya masih ingat Kita di Moskau Transit satu hari Karena zaman dulu kan Pesawat itu Tidak bisa non-stop ya Iya Iya Betul Nah Saya ingat Saya keluar dari pesawat Pas napas Ada uapnya Itu pertama kali Saya mengalami Musim dingin di Eropa Jadi itu di Moskau Kemudian Pas turun tangga Saya lihat salju Itu pertama kali Saya lihat salju Saya masih ingat itu Ada langsung Lihat salju Jadi Tapi Napoleon Gak suka tuh Saljunya Moskau Mereka gak suka Iya Hitler juga Hitler juga gak suka Salju Betul Betul Tapi ada buka Oke Oke Anda terus Kan kemudian Mendaratnya dimana Kemudian Mendaratnya di Frankfurt Bukan di Moskau Bukan Jadi Frankfurt Dulu udah di Frankfurt Dari Frankfurt Waktu itu ke rumah itu Ada Zaman dulu ya Sekarang udah Lebih cepat Zaman dulu ada Sekitar 2,5 Sampai 3 jam Dari Frankfurt Ke rumah Waktu kita tinggal dulu Freckenfeld Waktu itu belum Freckenfeld Masih di desa Namanya Werd Jadi Werd itu Kota kecil ya Dimana Ada Pabrik Mercedes dulu Pak Jaya Jadi Bapak Tiri saya Dulu kerja Untuk Mercedes Di sana Oke Jadi Mercedes Tapi bukan Sedan Tapi Truck Trucknya Jadi Bapak Tiri saya Dulu sempat Kerja di Jakarta Membangun Dulu Pabrik Pabrik Mercedes Dulu Di Tanjung Priok Dulu Jadi Seperti opening Timnya Dan disitu Akhirnya Kenal sama Ibu saya Di Jakarta Waktu itu Oke Wah Menarik sekali Jadi Anda Kemudian Tinggal disitu Untuk Berapa lama Sebelum pindah ke Freckenfeld Sebelum pindah ke Freckenfeld Sekitar Satu setengah tahun Oh gak lama ya Belum Gak lama Gak lama Saya Masuk Waktu Saya TK Ya masih TK Tapi cuman Dua bulan Kemudian masuk sekolah Siti kelas 1 Sampai Masuk Kelas 2 Pas di tengah-tengah Kelas 2 Kita pindah Ke Freckenfeld Karena awalnya Kita tinggal di apartment Pas pindah ke Freckenfeld Kita bangun rumah Di Freckenfeld Di desa itu Eh Pak Waduh Tidak Oke Di Freckenfeld Nah Apakah pada waktu itu Anda sudah Mulai bergelimang Dengan Kuliner Awalnya belum Pak Jaya Karena awalnya Mama saya Belum kerja Jadi waktu Tahun pertama Di Freckenfeld Mama saya Belum kerja Kemudian Hampir Setahun lah Setahun di Freckenfeld Mama saya Mulai kerja Jadi Mama saya kerja Dan Bapak Tiri saya kerja Saya waktu itu Ya masih Di kelas 2 SD lah Di kelas 2 SD Kemudian Secara terpaksa Kalau pulang siang Kan gak ada orang di rumah Jadi Masak itu harus Manaskan makanan Jadi biasanya Jadi biasanya Mama saya Masak Masak lauk Masak nasi Dan zaman dulu Sudah ada rice cooker Jadi saya tinggal Panaskan nasi Dan Di situ Saya harus Bisa mandiri Dan memang Sudah harus bisa Memanaskan makanan Saya sendiri Di kelas SD Kelas 2 Saya umur 7-7 tahun Mau 8 tahun Jadi Anda Berawal dengan Kuliner itu Dengan rice cooker Betul Jadi rice cooker Cuma ngisi air Itu dipanaskan doang Untuk panaskan aja Oke Nah lauknya Lauknya Anda Nah Ya lauknya Biasanya sudah Dibuat oleh mama Jadi waktu itu Mama udah bikin lauk Saya tinggal panaskan aja Udah di dalam panci Apa contohnya apa? Lauknya apa? Contohnya zaman dulu Mama saya bikin Tumis-tumis gitu loh Sayuran Dikasi Nah Dikasi Tapi masakan Indonesia Pak Jaya Jadi Biasanya sayuran Ditumis Tapi pakai sosis Pak Jadi Sebetulnya Saya sudah mengenal Fusion cuisine Dari dulu Aduh Aduh Nouvelle cuisine Oke Oke Ya oke Itu kan Anda Menghidupi Diri sendiri Betul Nah Bagaimana Kapan Anda Mulai Membuat Makanan Untuk Orang lain Oh Kalau Buat makan Untuk orang lain Itu saya Baru buat Setelah saya Masuk ke bidang Kulinernya Jadi Ya Jadi itu Di umur Saya masuk ke bidang Kulinernya itu Tahun 84 Pak Jaya Jadi saya umur Waktu itu 16 tahun Kenapa? Saya masuk ke bidang Nah Karena Karena Waktu itu Setelah SMA Kalau disana kan SMA nya itu Lebih cepat Pak Jaya Iya Jadi Ada real Schule atau Gymnasium? Betul Saya di real Schule Bukan ke Gymnasium Karena saya Waktu itu Ingin kerja Jadi pilihannya gitu Kalau kita ke Gymnasium Memang Memang Mau action Betul Saya ingin Supaya gak Susahin orang tua juga Saya ingin Cari duit sendiri Oke Bagus Oke Jadi saya ambil Pendidikan Keterampilan Jadi Saya Kenapa Saya juga Kesitu Karena saya Ingin Saya ingin Memilih profesi Dimana saya bisa kerja Di seluruh dunia Oh sudah Waktu itu Anda sudah bayangkan Begitu? Sudah Saya sudah bayangkan Gitu Karena Waktu itu Saya Ada cita-cita Pengen suatu saat Kembali juga Ke Indonesia Dan Saya ingin Kalau kembali ke Indonesia Ingin independen Jadi Bisa melakukan Profesi juga Di Indonesia Dan kalau bisa Dimana saja Akhirnya Anda memilih Ya Akhirnya Saya memilih Kekuliner Tapi waktu itu Belum segitu Pak Jaya Jadi Saya awalnya Masih Ingin Mengenal Bidang kuliner Seperti apa Jadi Waktu saya Umur 14 tahun Di liburan sekolah Itu kan Di sana ada Summer Holiday Ya Pak Jadi Saat Summer Holiday Saya Bikin rencana Untuk magang Di salah satu hotel Jadi saya Jadi Di dalam Summer Holiday Saya Masuk ke salah satu hotel Di dekat rumah saya Dulu Saya Saya ingin tahu Dan saya bilang Sama chefnya Saya ingin tahu Dunia kuliner Jadi saya mau magang Di sana Selama dua minggu Ya Pak Itu Anda masih Di Real Schule Saya masih di Real Schule Masih di kelas Kelas 9 Waktu itu Jadi belum Belum Lulus Lulus Real Schule Waktu itu Tapi Ya saya melakukan itu Waktu Summer Holiday Liburan sekolah Waktu itu Selama dua minggu Jadi selama melakukan itu Selama dua minggu Ya di situ Sebenarnya saya mengenal Apa Mengenal bidang kuliner Pertama kali saya Masuk ke bidang kuliner Waktu masing-masing Anda kan kerja di satu hotel Betul Apakah Anda langsung Kerja di dapur Atau Anda kerja Di pelayanan Kamar Enggak Saya langsung di dapur Lalu langsung dapur Langsung dapur Tapi ya biasa di dapur Kan gak boleh apa-apa Cuma bersih-bersih aja Ya boleh nyuci piring kan Betul Nyuci-nyuci Nyuci apa Nyuci lantai Bersin-lantai Bersin Bersin apa Chiller Store room Ya begitulah Kita pokoknya Semua pekerjaan yang kotor Yang bersih-bersih Kita lah Yang anak magang Ambil-ambil barang Gitu loh ya Oke Terus Ya kemudian Itu hotel di mana? Itu di kota Kandel Itu sekitar 7 km Dari Frankenfeld Di sebetulnya disitu Itu kan Banyak desa-desa kecil ya 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 Kalau di Eropa kan gitu ya Banyak desa-desa kecil Terus ada kota kecil gitu loh Jadi Jadi saya dulu SMA saya itu Itu di tepi sungai juga Atau enggak? Bukan Bukan Itu enggak di tepi sungai Itu Jadi Jadi itu Kotanya lebih besar Daripada Desa saya Dulu Jadi Kita SMA-nya semua disana Jadi dari masing-masing desa SMA-nya Di kota kecil itu Gitu loh Jadi ketemu Banyak teman-teman Dari desa lain juga Gitu loh Oke Nah disitu Akhirnya Dua minggu saya kerja Jadi training disana Lairling? Belum Belum jadi Lairling Belum jadi Lairling Masih jadi trainee Magang ya Masih magang Belum trainee Belum Lairling Kemudian Ya Kemudian Mungkin Saya bisa kerja kali ya Karena chef-nya Menawarkan saya Akhirnya untuk menjadi Anak buahnya Untuk menjadi Lairling Di tempatnya beliau Waktu itu Itu Di hotel yang sama? Di hotel yang sama Yang saya training itu Waktu itu Saya masih Masih 14 tahun Terus dia Dia bilang Kalau kamu nanti sudah Lulus SMA Kalau kamu mau kerja Saya Ada tempat Buat kamu Nanti kamu lamar Ke tempat saya Ini cuma formalitas Nanti kamu bisa kerja Sama saya Oke Nah Dan Ya disitu Saya digembleng Itu Anda masih ingat Sama beliau? Masih Namanya Werner Koch Namanya Koch 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 itu kan tukang masak Emang Namanya Werner Koch Yang satu namanya Degan Yang satu namanya Koch Betul Si Degan belajar sama si Koch Nah itu Anda Usia berapa Mulai itu? Saya mulai Profesional Di bidang kuliner Usia 16 tahun Oke Pak Jaya Oke Anda masuk Terus Saya masuk Pendidikannya ada Tiga tahun disitu Pak Jaya Jadi Biasanya dalam tiga tahun itu Setiap tahun ada ujian Biasanya ujian teori Setiap tahun Tapi di tahun ketiga Ada ujian prakteknya Jadi praktek Teori sama oral Jadi kita Bener-bener Di tes Kemampuan kita Di dalam tiga tahun Jadi di Jerman itu Kalau kita Apakah ada lembaganya Atau itu Di hotel itu? Ya Jadi Jadi di hotel itu Jadi semua hotel Yang mempunyai Masterchef Jadi Chef saya itu Dia punya Certified Master Jadi Kalau di siat itu Punya suhunya Betul Jadi kalau sudah Certified Masterchef Dia bisa mendidik Dia bisa Mendidik Lairling Jadi Tanggung jawabnya Si chef ini Akan mendidik saya Dari keterampilan Jadi dari bidang Dari bidang skillnya Saya dididik oleh chef tersebut Itu ada Kulikulumnya? Ada 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 pak Tapi Saya juga harus sekolah Jadi Waktu itu juga Ikut sekolah perhotelan Sekolah kuliner Khususnya Di mana? Di Ludwigshaven Wah Udah Ludwigshaven Dengan Ini Kota tadi Yang itu Ada hotelnya Terus itu Gimana? Jauh? Itu jauh Itu sekitar 50 kilo pak Bagaimana caranya ada Itu Itu dulu Sistemnya itu Saya kerja di hotel Dua bulan Sekolah Dua minggu Jadi sekolahnya itu blok pak Jadi Setiap Kalau setiap kali saya sekolah Ya saya harus berangkat Pagi jam 4 Sudah harus berangkat Naik kereta ke sana pak Supaya on time ke sekolah Jadi kita Saya biasanya ganti Ganti kereta berapa kali gitu Tiga kali saya ganti kereta dulu Untuk ke sekolah Itu jam Biasanya jam setengah 5 Saya udah berangkat Di sekolah itu Masuk sekolah Jam 7.30 Masuk sekolah Jadi perjalanan lumayan Lumayan jauh Nah di sekolah itu Diajarin apa Di teori saja Atau juga praktek Teori Prakteknya Cuman kadang-kadang aja Karena Guru-gurunya Juga orang industri Jadi kadang-kadang Kalau kita bahas Masakan Untuk skill tersebut Jadi biasanya Diajarin oleh gurunya Dikasih tahu gitu loh Tapi Tapi Selain itu ya Kita juga Menunjukkan Apa yang kita belajar Oleh chef kita gitu Jadi gurunya lihat Oh iya Dan kebetulan juga Chef saya Dia termasuk Juri juga Pas lagi ujian Dia salah satu juri Di Di tempat ujian sekolah Jadi Kenal sama semua guru Oke Ada lulus Lulusnya Lulusnya Bid auf cahenung Ya lulusnya Mit auf cahenung Einige auf cahenung Tidak semuanya Jadi Kalau dari teorinya Saya lulusnya Mit auf cahenung Tapi prakteknya Ya istilahnya Saya Dapat B lah Di prakteknya Kalau di Teorinya Saya dapat Angkanya Kalau di Jerman Waktu dua Dua betul Pak Dua betul Kalau mit auf cahenung Kan satu Satu Betul Pak Saya dapat satu Mati aku Iya Sedikit kelihatannya ya Bagus Pak Indah Oke Saya jadi ingat Saya sendiri Ya maaf Sekarang saya Anu nimbrung Ya Anu padahal Karena Saya itu dulu Waktu sekolah musik itu Kan di Vokwanghochschule Di Essen Oke Essen Werden Oh di Essen ya Saya tinggalnya di hotel Pak Oh wow Loh Karena di hotel itu Murah banget Pak Bukan wow Ya karena Di atas hotel Di tingkat keempat itu Waktu itu ya Itu Ada Ada kamar Di sana Nganggur Nah kemudian Waktu saya tari-tari itu Mereka lihat ini kok ada 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 Chinese Tuyul dari Cina Eh kok kelihatan Kasian begini ya Lalu Tentu dulu saya Kurus kering gitu Pak Andunya Memang Sengaja mengurus keringkan Untuk menimbulkan Belas kasihan Nah Nah kemudian Dapat midlight ya Akhirnya saya dapat itu Murah sekali Tapi ya Setiap kali harus Naik ke atas Kamar mandinya kan di bawah Waduh Waduh Turun Wah gila-gilaan itu Tapi Saya mengalami Pak Hidup di hotel Ya tapi Ya saya kalau lewat Dapurnya ya Cuma bisa ngiler Ya gak bisa Saya Oke Mahal Makan tetap di luar kan Iya Makannya Di 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 Bukan di Bukan di Mensa Oh di Mensa betul Betul di kantin Kantin ini Kantin sekolah ya Iya oke Nah Sekarang balik lagi Kedua Kemudian Anda lulus Oke Ya Semua waktu itu saya lulus Kemudian Saya ingin Memperbaiki Bahasa Inggris saya Pak Jadi saya Sempat ke Inggris Sebentar Ya jadi saya Tiga bulan Saya Maaf Ke Inggris Ya Kenapa ke Inggris Bukan Bukan untuk kulinernya Lebih ke bahasanya Oh Iya makanya Karena saya memang Paling Bukan sih makanan Inggris Ampun Nanti saya tanya Nanti saya tanya Oke Sekarang balik lagi Anda Belajar ke Inggris Ya Terus saya belajar Bahasa Inggris Karena Ternyata di dalam Tiga bulan Di Inggris itu Saya belajar lebih banyak Daripada Enam tahun Di sekolah Oh iya Dapat bahasa Inggris Ya enggak Nah waktu itu Pas sudah selesai Saya kan sudah Selesai Ausbildung juga Pak ya Jadi waktu itu Enggak tahu gimana Saya pas lagi di London Saya nonton bioskop Saya lihat Ada Apa Gerombolan Anak-anak Indonesia Gitu loh Terus Enggak tahu gimana Saya tiba-tiba Homesick gitu loh Homesick sama Indonesia Pak Terus Saya waktu itu Saya menyatakan Kemama saya Saya bilang Saya ingin ke Indonesia Saya pengen kerja di Indonesia Cari pengalaman Di Indonesia dulu Sebelum saya keliling Ke dunia Di dunia Jadi ancak belum pernah Kerja di mana-mana Langsung Kepengen pulang ke Indonesia Betul Betul Ya mama saya Enggak setuju Karena dari segi Gajinya aja Dua berbeda Pak ya Karena Gaji saya abis Ausbildung Gajinya lumayan bagus Oh iya Kalau boleh saya tahu Itu bedanya Waktu itu Ya tentu dengan nilai Deutsche Mark dulu ya Itu Ya betul Itu Itu dibanding Kalau dapat Indonesia Itu Berapa jauh Pak Ya Gini Kurang lebih gini Pak Waktu saya dulu Di Jerman Saya udah dapet Pertama kali saya Jadi Selesai Ausbildung Saya dapet 1400 D Mark ya Dulu ya Itu gaji pertama Sudah Setelah Ausbildung ya Yang awalnya Cuman Di 300 DM gitu loh Oke Kemudian Waktu saya ke Indonesia Gaji pertama saya dapet Ada sekitar 250 ribu Pak Oke Oke Anda Gitu loh Pak Nanti Anda waktu mau pulang Ibu gak setuju Gak setuju Pak Awalnya gak setuju Karena lihat dari segi itu aja Oke Anda kok Bisa memaksakan diri Karena saya Saya waktu itu kan Iya saya Saya bilang ke Mama gini Waktu itu Kan kita Pindah ke sana tuh Waktu Mau Jadi saya Kembali dari London itu Di bulan November Pak Eh Ya November Saya kembali ke London Dari London ke Jerman Di bulan November Kemudian masih ada Satu bulan Yang saya masih ada Liburan gitu loh Jadi satu bulan Sampai Awal Pertengahan Januari Jadi saya bilang Ke Mama Waktu itu Ayo kita pulang ke Indonesia Kita liburan Sambil saya Melamar Kalau saya dapet Kerjaan di Indonesia Yang bagus Dan cocok Saya tinggal di Indonesia Jadi saya Putus sama Jerman Oke Tapi kalau saya Tidak dapat Ya saya ikut balik Jadi saya lanjut Cari kerjaan Di Jerman Oke Akhirnya Nah jadi Akhirnya Perangkat Pak Perangkat Saya lama Di berapa Berapa hotel Nyangkut di salah satu hotel Apa Akhirnya Lamaran saya Waktu itu Di Jakarta Hilton Pak Zaman dulu Jakarta Hilton Lumayan Iya Oh nama Hilton kan Apalagi kan Punyaknya Punyaknya Pak Anu Ibn Sotowo Betul Betul Kemudian Yang saya dapet Di Jakarta Hilton Di Taman Sari Di fine diningnya Pak Oh Wow Untuk ada Cusupan yang disitu Ya Terus Terus Jadi Jadi untuk Untuk Anak Gimana ya Untuk anak yang baru lulus Pendidikan kuliner Masuk ke Taman Sari Untuk ke fine dining Itu luar biasa Untuk saya Itu memang The dream come true loh Pak Buat saya ya Waktu itu Karena saya Waktu itu Kerja dengan Beberapa Chef Chef-chef Dari luar negeri Chef-chef Pule kan Zaman dulu Banyak chef-chef Pule-nya ya Yang Kasih pendidikannya Bagus-bagus Kemudian Zaman dulu Di Jakarta Hilton Setiap dua bulan Mereka Bikin Promosi Dengan Michelin star Chefs Zaman dulu Jadi Semua Bikin eventnya itu Di Taman Sari Jadi saya Selalu ke-expose Dengan Kualitas makanan Michelin star Kualitas Jadi Waktu itu Buat saya Sangat Sangat Berharga Terus Di situ Saya Kerja Tiga tahun Di sana Ibu Sudah Menyerah Sudah Menyerah Sudah Nggak ada Alasan lagi Ya Dan Alasan Saya selalu Gini Alasan Saya Adalah Saya Selalu Bilang Ke Mama Suatu Saat Walaupun Saya Mengorbankan Sesuatu Sekarang Itu Akan Saya Akan Dapat Nantilah Kalau Saya Sudah Mungkin Sudah Dapat Pengalaman Banyak Ya Saya Selalu Bilang Sekarang Mungkin Belum Banyak Duitnya Tapi Duit Akan Datang Nanti Saya Selalu Bilang Begitu Tapi Lumayan Zaman Dulu Saya Udah Terekspos Dengan Kaviar Dengan Quagra Dengan Hal-hal Yang Mahal-mahal Kualitas Makanan Yang Mahal-mahal Yang Biasanya Jarang Kita Lihat Apalagi Di Indonesia Di Jaman Itu Kan Mbak Oke Oke Perus Nah Disitu Saya Kerja Lumayan Lama Ya Tiga Tahun Saya Kerja Di Sana Jadi Saya Ingin Saya Ingin Ganti 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 Suasana Belajar Dengan Chef Baru Dan Lain-lain Gitu Nah Saya Waktu itu Ngelamar Ke Grand High Jakarta Tapi Waktu Di Sana Ternyata Bukan Grand High Jakarta Yang Cari Karyawan Justru Grand High Jakarta Udah Penuh Jadi Mereka Lagi Membuka Lamaran Untuk Grand High Bali Waktu itu Oke Nah Disitu Saya Ketemu Opening Chefnya Untuk Grand High Bali Orang Swiss Terus Ya Kebetulan Waktu Ketemu Dengan Beliau Ya Lucu Karena Awalnya Kita Pake Bahasa Inggris Kemudian Dia Baca Dia Lihat Bahwa Saya Bisa Bahasa Jerman Terus Diajak Saya Pake Bahasa Jerman Terus Akhirnya Saya Jawab Pake Bahasa Jerman Akhirnya Kita Ngobrol Pake Bahasa Jerman Akhirnya Cocok Kita Berdua Langsung Klik Kita Langsung Klik Terus Akhirnya Interviewnya Yang tadinya Mestinya Cuman 10 menit Jadi 2 jam Lebih Nostalgia Oke Oke Terus Terus Gara-gara Itu Saya Langsung Di Hire Sama Beliau Waktu Itu Terus Akhirnya Ya Udah Terus Saya Akhirnya Udah Planning Untuk Pindah Ke Bali Dan Pas Tiga Tiga Kerja Di Taman Sari Waktu Itu Terus Saya Pindah 1991 Saya Pindah Ke Bali Itu Apa Di Hugo Bukan Saya Pindah Ke Grand Hyde Bali Bukan Di Hugo Hugo Kan Gak ada Waktu Itu Di Surabaya Ya Bener Itu Finda Grand Hyde Hugo Di Jakarta Di Jakarta Dulu kan Ambiente Ingat gak Pak Zaman dulu Di Jakarta Tapi Kalau yang di Bali Di Bali Gak ada Fine Dining Karena ini Resort Jadi Jadi Saya Ditepatkan Di Salsa Verde Itu Italian Restoran Yang Di depan Pantai Oke Wah Ayo Terus Ya Kemudian Saya Saya Akhirnya Harus Pindah Kesana Pak Harus Pindah Ke Bali Dan Buat Saya Ini kan Baru Saya Belum Pernah Saya Pernah Ke Bali Liburan Sekali Tapi Kondisinya Kan Kita Kesana Saya Kesana Sama Beberapa Teman Dari Jakarta Juga Tempat Kos Dan Waduh Kosnya Zaman Tahun 91 Kan Gak Kayak Sekarang Pak Tempat Kosnya Jadi Sangat Parah Nah Akhirnya Sudah Di Sana Saya Mulai Kerja Dengan Tim Enaknya Enaknya Di Bali Pak Karena Ini hotel Opening Jadi Semua Mulai Dari bawah Semua Fair Gak ada yang Lebih senior Gak ada yang Lebih junior Oke Oke Terus Saya Menikmati Ini Jadi Jadi kita Benar-benar Harus Ya Karier kita Saya disitu Sadar bahwa Kalau saya mau naik Saya harus Lebih dari yang lain Jadi saya harus Kerja lebih banyak Lebih Lebih Apa Saya harus Lebih fleksibel Kalau disuruh Kerja disini Disana Saya harus Mau Dan Kebetulan Karena Sama chef Juga enak Karena Dia kan Orang bule Dan Saya orang Indonesia Jadi Saya Lama-lama Jadi Jembatan Di antara Teman-teman Yang Di bawah Sama Chefnya Jadi Saya juga Kadang-kadang Ngasih tahu Chef Pikiran Di bawah Gimana Karena Kita juga Banyak Kesulitan Hotel Opening Banyak Kesulitannya Saya juga Ngasih tahu Chef Ini Sulit Kalau Gini Gini Hanya Dia juga Mau Mengakomodasi Kita Di bawah Jadi Enak Jadi Sering Saya Menjadi Jembatan Dari Atas Ke bawah Atau Dari Bawah Ke atas Gitu Di Grand Heights Saya Banyak Belajar Banyak Belajar Karena Operasinya Itu Beda Sama Jakarta Ini Resort Jakarta Bisnis Hotel Beda Sekali Cara Operatenya Beda Kemudian Kita Juga Waktu Di Bali Bisa Kerja Lebih Lama Di Jakarta Jakarta Biasanya 8-9 Jam Polnya 9 Jam Kerja Kalau Di Bali Bisa Sampai Kadang-kadang 16 Jam Kerja Karena Opening Pak Karena Masih Opening Tapi Enaknya Pak Karena Opening Jadi Kita Seneng Karena Kita Semua Anak Muda Satu Keduanya Di Depan Pantai Suasanya Seperti Liburan Jadi Nggak Merasa Capek Dibanding Jakarta Pulang Kerja Kena Macet Wah Itu Malah Capek Tapi Di Bali Nggak Sama Sekali Kita Di Depan Pantai Ulau Ulau Persis Apalagi Zaman Dulu Masih Punya Tenaga Nggak Nggak Sekarang Siap Malam Jalan Jalan Ke Double Six Gado Gado Zaman Dulu Jadi Waduh Itu Di Zaman Tahun 90an Dulu Dolce Vita Dolce Vita Oke Ayo Pak Disitu Akhirnya Saya Kerja Di Sana Saya Naik Beberapa Posisi Saya Saya Merasa Saya Harus Fleksibel Saya Ditempatin Di beberapa Tempat Di Grand Hyatt Jadi Kadang-kadang Nggak Cuma Di Satu Outlet Ini Saya Juga Buka Outlet Lain Jadi Di Dalam Pikiran Saya Nggak Apalah Saya Dipindah-pindahin Supaya Saya Banyak Belajar Saya Ingin Tahu Banyak Saya Pengen Belajar Jadi Yaudah Nggak Apa Kalau Chef Taruh Saya Di Sini Saya Kerjain Kalau Tahu Sana Saya Kerjain Sana Saling Kalau Kalau Begitu Kita Akhirnya Kenalan Dengan Tim Tim Lainnya Jadi Kita Menjadi Teman Menjadi Kolega Yang Memperluat Jaringan Ada Betul Sekali Pak Jadi Setelah Itu Saya Lima Tahun Kerja Di Grand Hyatt Bali Tapi Juga Dikirim Ke Beberapa Tempat Juga Kadang-kadang Dikirim Ke Australia Untuk Cross Training Ke Australia Dan Waktu itu Hyatt Juga Punya Program Seperti Itu Jadi Kalau Dia Lihat Anaknya Mempunyai Potensi Dikirim Kirim Juga Ke Tempat Lain Nah Kemudian Waktu Saya Di Grand Hyatt Setelah Lima Tahun Bukalah Ritz Carlton Ritz Carlton Yang Di Jimbaran Yang Sekarang Menjadi Ayana Hotel Dulu Masih Ritz Carlton Nah Itu Adalah Company Baru Perusahaan Baru Yang Beda Apa Operasinya Itu Beda Sama Sama Filosofinya Beda Sama Hayatt Dan Kebetulan Karena Chef saya Dulu Sudah Sempat Keluar Dia Akhirnya Menjadi Opening Executive Chef Untuk Ritz Carlton Ya Ya Jadi Saya Pindah Ke Ritz Carlton Untuk Opening Nah Saya Pindah Kesana Ya Karena Saya Sudah Mengalami Opening Jadi Buat Saya Itu Tidak Terlalu Susah Sudah Ngerti Dan Kebanyakan Staff Yang Kita Punya Karena Sudah Networking Kesana Kenal Banyak Orang Jadi Waktu Di Ritz Carlton Opening Lumayan Berat Namanya Opening Semua Opening Berat Tapi Itu Kan Semua Di Kepala Bukan Di Fisik Kalau Di Kepala Sudah Tenang Kita Sudah Mental Kita Sudah Kuat Fisik Tidak Masalah Nah Ini Kadang-kadang Orang Suka Lupa Bahwa Sebutnya All Happens In Your Mind Jadi Terus Abis Saya Di Ritz Carlton Buka Ritz Carlton GM Saya Sama Zaman Dulu FMB Saya Pindah Abis Dua Tahun Enggak Mereka Abis Tahun Pindah Pindah Ke Bahamas Pindah Ke Bahamas Terus Saya Abis Dua Tahun Di Ritz Carlton Saya Dihubungi Sama Mereka Saya Diajak Untuk Kerja Di Bahamas Jadi Di Bahamas Itu Buka Hotel Namanya Atlantis Yang Ada Sekarang Di Dubai Zaman Dulu Hotel Itu Ada Di Bahamas Atlantis Namanya Nah Itu Mereka Membangun Hotel Baru Yang 1200 Kamar Dengan Kasino Terbaru Di Zaman Itu Di Bahamas Dan Hotel Itu Di Dalam Area Dalam Lingkungan Yang Sudah Ada Dua Hotel Di Situ Pak Jadi Hotel Itu Yang Satu Hotel Ada 800 Kamar Yang 100 Ribu Kamar Tambah Lagi Yang 1250 Kamar Jadi Ada Sekitar 3000 Kamar Di Situ Pak Dan Lebih Dari 25 Restoran 17 Bar Dan Lain Lain Pak Itu Gede Sekali Dan Disitu Saya Belajar Casino Operation Itu Sesuatu Yang Saya Belum Pernah Mengalami Oke Gila Keren Oke 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 Betul Melang Lampuannya Oke Terus Terus Pak Ama Jadi Waktu itu Saya Diajak Untuk Kerja Di Sana Posisi Saya Nama Hotelnya Atlantis Ya Nama Hotelnya The Atlantis Ada Hubungannya Dengan Atlantic City Enggak 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 Tapi Yang Punya Atlantis Atlantis Itu Namanya Saul Kersner Dia Lumayan Terkenal Dia Punya Hotel Di Seluruh Dunia Dan Seorang Bisnisman Yang Kenal Juga Sama Banyak Seleb Seleb Di Amerika Dan Waktu Itu Waktu Kita Opening Dia Charter Dua Pesawat Satu Dari New York Satu Dari Los Angeles Itu Dia Mengundang Semua Seleb Seleb Jadi Waktu Opening Itu Ada Michael Jackson George Benson Natalie Cole Leonardo Di Caprio Semualah Yang Istrinya Donald Trump Iwana Trump Dulu juga Dateng Kesana Jadi Kita Melayani Semuanya Jet Set Amerika Di Sana Dan Waktu Sehari Setelah Opening Oprah Winfrey Begin Show Dia Di Situ Di Property Kita Waktu Itu Jadi Jadi Buat Buat Saya Pengalaman Yang Sangat Berharga Dan Saya Bisa Lihat Ternyata Gini Operasi Di Amerika Dengan Operasi Yang Sangat Jet Set Atas Dengan Casino Operasi Juga Jadi Disitu Saya Banyak Belajar Dan Saya Kebetulan Disana Posisi Saya Lumayan Tinggi Posisi Saya Nomor Tiga Di Kitchen Jadi Dulu Ada Director Of Kuliner Kemudian Ada Eksekutif Chef Saya Menjadi Senior Eksekutif Chef Jadi Di Operasi Ada Dua Senior Eksekutif Chef Saya Sama Orang Perancis Baru Di Bawah Kita Eksekutif Chef Ada Berapa Ada 6 Atau 7 Pertanyaan Saya Kan Saya Sekarang Kemana-mana Terutama Di Daerah Timur Tengah Itu Isinya Dapurnya Isinya Orang Indonesia Apakah Waktu itu Di Bahama Sudah Mulai Indonesia Ya Betul Waktu itu Gini Waktu itu Director Kulinernya Itu Orang Perancis Dia Pernah Kerja Di Jakarta Dia Bawa Beberapa Anak-anak Indonesia Yang Juga Memang Teman Saya Di Hilton Juga Dulu Jadi Kita Orang Indonesia Ada 6 Waktu Itu Saya Yang Paling Posisinya Paling Tinggi Saya Di Antara Teman Teman Saya Yang Lainnya Likit Di bawahnya Tapi Mereka Semua Pegang Liding Position Waktu Itu Nah Kenapa 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 Orang Asing Senang Kerja Sama Orang Indonesia Ini Saya Kasih Tau Karena Karena Sebetulnya Kita Itu Kerjanya Lumayan Kompak Jadi Gini Saya Mengalami Dulu Kita Kerjanya Di Masing-masing Tempat Kalau Saya Memang Saya Ngurusin Semuanya Tapi Teman-teman Saya Ada Yang Di Cold Kitchen Ada Yang Di Production Kitchen Ada Yang Di Japanese Kitchen Tapi Kita Selalu Kerjanya Kalau Yang Satu Sudah Selesai Pastinya Dia Nyamperin Temannya Yang Di Kitchen Lain Semangat Gotong Royong Itu Itu Karena Kompak Gotong Royong Kita Selalu Tidak Enakan Orangnya Jadi Ini Kerjanya Belum Selesai Kita Selesai Dulu Rami Rami Nah Ini Yang Orang Bule Suka Dan Kita Nggak Pake Nggak Pake Macem Nggak Cincong Lah Gitu Nggak Meta Imbal Balik Kan Makanya Mereka Seneng Kerja Sama Orang Indonesia Makanya Bapak Di Banyak Tempat Di Dubai Middle East Amerika Di Macau Banyak Orang Kitanya Karena Ya Itulah Qatar Sekarang Ini Kan Juga Dikuasai Orang Indonesia Betul Wah Hebat Jadi Kita Ini Menjajah Dunia Melalui Kuliner Betul Betul Dan Krus Juga Kan Kenapa Krus Di krus Ya Betul Di krus Juga Banyak Saya Sangat Dimanjakan Kalau Naik Krus Itu Ya Karena Mereka Panjaya Mau Makan Apa Begini Cuma Mereka Saya Juga Punya Pengalaman Kayak Gitu Pak Waktu Itu Saya Punya Anak Buah Waktu Saya Kerja Di Bintan Kemudian Kan Ketemu Masih Ketemu Di Facebook Kemudian Mama Saya Lihat Foto Si Anak Itu Terus Mama Saya Bilang Loh Ini Saya Kenal Mama Kenal Dimana Di Krus Dia Serf Saya Di Krus Ternyata Ketemu Lagi Sama Mama Saya Lewat Facebook Saya Persis Kayak Pak Jaya Memang Dilayani Dan Luar Biasa Dilayani Itu Saya Waktu Tiga Di Arab Itu Waduh Pak Sampai Saya Tepat Pergikan Setiap Hari Dibikinin Sate Kambing Kek Tanunya Sate Nase Goreng Wah Gila Sungguhan Karena Itu Juga Pak Karena Orang Kita Ketemu Orang Kita Juga Di Luar Ada Nostalgia Kadang-kadang Homesick Ngobrol Sama Orang Kayak Koki Sep Wiss Ketemu Anda Bisa Bahasa Jerman Makanya Dia Wawancaranya Dari Berapa Menit Jadi Empat Jam Dua Jam Betul Oke Bahamas Bahamas Setelah Bahamas Setelah Bahamas Saya balik ke Bali Karena gini Pak Waktu di Bahamas Saya sempat Karena itu Kalau di dalam pengalaman saya Kerjaan yang paling berat Waktu itu di Bahamas Karena itu opening Dengan hotel yang Sangat besar Iya Dan Itu Saya masuk itu Dulu jam setengah Lima pagi Dan bisa pulang Jam dua belas Setengah satu malam Itu setiap hari itu Selama satu tahun Saya kerja seperti itu Libur cuma satu hari Kita semua kalau libur itu Memang tidur Pak Saking capeknya Gitu loh Jadi Jadi ya Jadi itu pengalaman Buat saya gitu Saya lihat seperti itu Pengalaman Tapi ya Istilahnya What doesn't kill you Makes you harder Stronger Ya gak Seperti itu Jadi waktu itu Saya pikir Yang susahnya di Bahamas Waktu itu adalah Orang-orang di Bahamas Sendiri Gak mau diajarin Pak Ya gak Kalau kita mengajarkan Sesuatu Dia gak mau Dia Dia males Dia males Untuk namanya Kerja itu Mereka sangat males Rata-rata itu Kebanyakan males Jadi dia gak terlalu peduli Pribuminya Bahamas Pribuminya Jadi beda sama orang kita Kalau ada orang bule dulu Ngajarin Kita ingin tahu Semua Dan saya mengalami juga Waktu saya kerja di Sri Lanka Untuk buka hotel Orang Sri Lanka juga gitu Ingin tahu banget Libur pun Dia mau datang Untuk belajar dari kita Anda pernah di Sri Lanka Saya pernah buka hotel Di Sri Lanka Apa hotel mana? Deer Park namanya Itu di tengah-tengah Di tengah-tengah Sri Lanka Itu dekat Deer Park itu Kayak Elephant Reservoir gitu loh Pak Dekat Zaman dulu Dekat daerah Samuel Tigers gitu Tapi masih di Anu itu Dau gak dari itu Yang batu tinggi itu Sekitar 200 kiloan gitu Dari Batu-batu tinggi itu Yang bisa naik ke atas itu Iya Yang katanya itu Bekas anunya Rawana itu kan Iya betul Tapi kalau Yang pas Pasifik bukan ya Pasifik yang di Kolombo Anda gak buka Saya gak Gak di hotel itu Saya cuman Landing aja ke situ Tapi akhirnya ke Inland Ketengah gitu loh Untuk buka hotelnya Di tengah gitu Jadi sempat kerja Sama orang-orang Selatan Kalau mungkin Dibersingkat Anda itu Bahama Ya kemudian Mana lagi Habis dari Bahama Saya balik ke Bali Oke Karena saya waktu itu Ya Bali Ke Bali Habis itu dari Bali Saya ke Bintan Pak Oh Bintan Oke Ke Bintan Di Bintan Bintan dekat Singapura Kan habis itu Saya 4 tahun di Bintan Kemudian sama perusahaan Saya dipindah Ke Thailand Pak Ke Bangkok Apa? Saya menjadi eksekutif chef Di Bangkok Jadi untuk Di Banyantri Banyantri Bangkok Di Saton Waktu itu saya jadi Eksekutif chefnya Saya 7 tahun di Bangkok Pak Jadi di Bangkok Saya jadi eksekutif chef Untuk Banyantri Dan habis 2 tahun Saya dijadikan Corporate chef Untuk Banyantri Untuk semua Banyantri Di seluruh dunia Karena pusatnya Di Bangkok Waktu itu Jadi ada Waktu itu Di Banyantri Kemana aja Sampai Thailand Apa lagi Kemana lagi Waktu di Banyantri Saya buka banyak hotel Pak Itu saya buka Tadi saya bilang Di Sri Lanka Kemudian di Laos Kemudian di China Di Hainan Di Laos dimana? Di Laos ini Di Luang Prabang Pak Luang Prabang Aduh 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 Saya iri dah Nandu sama Anda Ya saya ke Luang Prabang Ya untuk nginap Ya tapi kan Anda Di sana untuk berkarya Itu Dan Anda berapa lama Di Luang Prabang? Luang Prabang itu Berapa kali saya ke sana? 2 bulan? 1 bulan? Saya sering ke sana Karena kan saya Ya tanggung jawab saya juga kan Ngecek operasi ke sana Dari Bangkok Jadi saya sering ke sana gitu Keren Keren Oke terus Luang Prabang Ya Luang Prabang Pulau Hainan Di China Saya juga buka hotel di sana Kemudian Saya ke Tibet Pak Ke Tibet juga Kita buka 2-3 hotel di Tibet Di mana? Satu Satu di Gialtang Dekat Kunming Satunya di Ringa Di Ringa Satunya di Lijiang 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 itu Dekat Shangri-la lah itu Kan Ininya kan Dekat Shangri-la Anda jangan bingung kita Shangri-la hotel Bukan The real Shangri-la Ya 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 Oke oke Nah Anda pernah di sana juga? Saya pernah buka hotel di sana Anda berapa lama di sana? Itu sama Pak Bolak-balik Sebulan Balik lagi Kalau bolak-balik Anda tidak kesulitan nafasnya? Awalnya gitu Pak Memang saya belajar Pertama kali saya Dari Bintan Pak Langsung Itu kan Sea level ya Langsung Ke ketinggian 3000 Hampir 4000 3000 meter di atas Atas permukaan laut Itu saya Altitude sickness Pak Untuk 3 hari gitu loh Saya Saya Tidak bisa nafas Sama Saya sakit 2-3 hari Saya sakit Ya ya saya juga Nah Dilasa Agak Tidak Buka hotel Agak jauh sih Dari Lasa Jadi Jadi kalau Yang satunya kan Di Kunming Pak Dekat Kunming ya Dari Kunming itu juga Terbang sih Pak Dari Kunming itu Sekitar Setengah jam terbang juga Itu udah deket itu kan Dan dengan itu yang Anu danau yang macam-macam warna itu Anu cicikau itu apa? Enggak Enggak Itu lain lagi Pak Itu lain lagi Nah Nah Waktu itu kita buka Satu hotel itu Di Ringa Pak Ringa itu Wah gimana ya Ringa itu Saya jelaskan Pokoknya gini Pak Di hotel itu Yang punya Banyantri dulu Dia buka Hotelnya Di Ringa Ringa itu Jadi kita masuk Ke salah satu desa Pak Nah Kalau masuk ke desa itu Jalannya berhenti Di desa itu Jadi itu sampai Jalan buntu Jadi jalannya itu Buntu di desa itu Nah itu Kalau kita masuk ke desa itu Seperti 150-200 tahun Ke belakang gitu loh Pak Jadi pas disana itu Orang-orang Babi-babi lari Di mana-mana Orang-orangnya Penduduknya itu Kayak zaman dulu gitu Gak oke Anda bangin hotelnya Dalam bentuk Bagaimana Hotelnya 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 bentuknya Seperti rumah penduduk Tapi Fasilitas di dalamnya Fasilitas 5 star Gitu loh Jadi Makanannya Makanannya Nah Makanannya Kalau disana kan Makanannya Biasanya hot pot Hot pot Gitu aja Pak ya Tapi ya kita Harus bikin Makanan Ya makanan 5 star lah Pak Ini kesulitannya Kita dulu Jadi salah satu Challenge adalah Soalnya gini Bahan makanan Di Tibet itu Bagus semua Pak Ini hampir Kayak di Eropa Karena kan Sebenarnya Bagus Pak Kalau kita ke pasar ya Yang namanya Bahan makanan Ikan Poltri Semua ya Itu bagus-bagus Kualitasnya bagus Cuman kuisinnya Dia kan Dia masaknya Masaknya Tidak enak Tidak enak Tidak enak Tidak enak Tidak enak Tidak enak Makanan yang paling Brengsek itu Tibet dan Inggris Sama Butter D kan Aduh Parah Saya itu Di Tibet Menderita Makanannya Tidak enak Sekali Tapi kita Bikin makanan Barat Pun makanan Asia Kita bikin Kan bahannya Ada Pak Dan bahannya Bagus Cuman mereka Gak tau cara Buatnya Pak Anda ngajarin Saya ajarin Saya bikin Beberapa masakan Tau gitu Saya Cari Anda Bikin makanan Saya Dibet Butan Butan saya Belum pernah Pak Saya gak ke Butan Saya belum pernah ke Butan Ya gak Monggol Waktu ini kita Ya Monggol gak juga Belum pernah Iceland Jadi saya Kenapa Iceland Iceland Belum Pak Belum Jadi saya gini Pak Saya Spanyol udah pernah Mana Barcelona Tapi gak kerja Pak Itu dalam rangka Ya culinary tour lah Ya gak Karena kan Kebetulan Saya lagi di Eropa Mempromosikan masakan Indonesia Terus saya langsung ke Spanyol Saya punya beberapa temen Di sana Jadi ini Lebih ke culinary tour Ke Spanyol Ke Barcelona Khususnya Portugal Portugal belum Pak Belum Pak Saya belum ke Portugal Tapi gini Pak Abis dari Saya kan waktu di Banyantri Dikirim ke banyak tempat ya Pak Jadi abis di sana Saya juga buka Bantu buka Hotel di Maldives Juga Maldives Yang mana Yang Banyantri Banyantri ya Banyantri waktu itu Ada beberapa hotel Waktu itu Ada Saya belum pernah ke Maldives Ada rencana Menurut Anda Sebaiknya saya di hotel mana Oh Maldives itu banyak sekali Sekarang hotel bagus-bagus Pak Tapi Anda pilih dong Satu Four Seasons bagus Oh Four Seasons Oke Four Seasons bagus Bagus hotelnya Restorannya One and only One and only Juga bagus Pak One and only Oke Tapi Makanannya Four Seasons oke Bagus 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 Saya juga pernah dulu Ke Four Seasons Karena Dalam rangka Saya ditawarin kerjaan Di Four Seasons Dan saya dulu Untuk interview aja Pak Saya diterbangin ke sana Ya Bawa istri Pak Tiga hari Dijamu di Four Seasons Untuk interview Tok Pak Ya gak Terus waktu itu Dan ikannya kan Di Maldives itu Fresh semua kan Saya kenalan sama tim Segala timnya Saya kenalan Kemudian HRD nya bilang ke saya Kalau seandainya Kamu gak cocok disini Satu hal yang menurut kamu Kurang cocok Bilang aja gak apa-apa Kalau interview ini gak jadi Kamu balik lagi Gak usah khawatir No strings attached No worries Dia bilang Ya Waktu itu gak masalah Yang penting kamu harus happy Kalau seandainya kita deal Saya maunya kamu happy Ya gak Nah waktu itu Saya gak jadi karena apa Pak Saya gak jadi karena posisi saya Sebetulnya Waktu Banyantri Jadi ekstritif chef Tapi saya dapat posisi yang lebih rendah Tapi bukan itu masalahnya Waktu itu masalahnya Karena Kamar Atau misalnya rumah yang saya tinggal Saya harus share dengan banyak orang Sedangkan saya bawa istri Gitu loh Ya gak Jadi disitu aja Saya merasa kurang cocok Saya mungkin belum jodoh Ya gak Pak Nah setelah itu Satu bulan kemudian Tsunami Pak Jadi memang bukan jodoh Waktu itu Waktu itu Ya jodoh juga Artinya kan Anda kan Gak ada disitu Itu jodohnya Jodohnya itu Bener Pak Jodoh Terus abis itu Pak Abis saya Sempet Maldive Saya juga buka hotel Di Maroko Pak Di mana Jadi di Marrakesh Jadi saya buka di Marrakesh Yang mana Marrakesh yang apa Posisi Di Medina Enggak Oh Medina Medina Di Medinanya Jadi di Old Townnya itu Iya Jadi kita dulu buka Kita buka Riyad Pak Jadi bukan hotel Riyad Jadi Apa Hotel membeli beberapa rumah Riyad Ya Itu Karena di dalam satu Riyad itu kan ada sekitar Empat-lima kamar gitu loh Itu dibuatin Kamar rumah yang Five star gitu loh Pak Jadi kita bisa Jadi Satu Riyad itu ada lima kamar Di tengahnya ada kayak Lobby gitu Kayak misalnya Ruang tamu Terus Masing-masing kamarnya itu Dibuat konsep yang Berbeda-beda Tapi Luxury Luxury gitu loh Pak Terus dia bikin Di Di Medina itu Di Apa Di kota tuanya itu Dia bikin Empat Ada empat lokasi Jadi waktu itu kita buka di empat lokasi Di Maroko Jadi timnya itu beda-beda Jadi Chef-chefnya di sana juga semua ibu-ibu Pak Jadi saya harus ngajarin mereka juga Selain mereka ajarin saya masakan Maroko yang tradisional Saya mesti ajarin mereka Misalnya American breakfast Dan masakan salad-salad Jadi Anus chefnya mereka Misalnya perempuan Perempuan Ibu-ibu semua Yang dari sekitar situ Kalau boleh sekarang Kita Kan dari tadi Saya terhanyut ke dalam hotel Ya Sekarang saya mau tahu Kenapa Chef Kebanyakan Lagi Itu pertanyaan bagus Dulu itu ya Karena mungkin Dunianya itu agak keras Ya enggak Ini kan Kalau kita ngomongin Di hotel itu Atau di restoran itu Dunia chef itu kan Enggak seperti masak di rumah Jadi Ya Ininya lebih keras sih Ya Ya Sudah terjawab Sudah terjawab Ya Lebih Nah kenapa Kenapa justru Di Maroko Yang mestinya Kan Maroko kan Muntapan laki Kok Chefnya perempuan Nah Ini karena Ini riad Jadi ini kayak rumah Rumah besar Jadi lebih kekeluargaan Jadi kayak ibu-ibu yang masak di situ Tapi skillnya bagus Tapi gini Pak Kalau di Thailand juga ya Ini saya mau Saya kan lama di Thailand Di Thailand juga pengalaman saya Kebanyakan chef-chef yang canggih Yang jago Yang pintar masak Perempuan semua Pak Atau Atau Anda tidak mau menggunakan perkataan Tidak perempuan Tidak laki Enggak gini Soalnya Apa Itu dari pengalaman saya Zaman saya di Jakarta Kan kita tahu Di Thailand itu kan Jenis Jenis Kelamen yang Antara laki dan perempuan Kan justru sangat dihormati Apakah Memang Apakah banyak Chef yang Tadi itu Yang katoy Istilahnya bahasa Thailand Namanya katoy Ya itu saya pun Di Ini saya Di Di organisi saya Di tim saya Ada dua Saya punya dua dulu Saya punya dua Dan mereka ya Apalagi Mereka memang Lebih punya tenaga laki-laki Tapi punya kehalusan perempuan Ya Jadi Kalau kerja sama mereka itu Pasti bagus Dan Cuman Cuman gini Pak Kita harus bisa Menjaga perasaan mereka Karena mereka Agak sensitif perasaannya Agak gampang tersinggung Betul Gampang tersinggung Tapi kalau kita bisa Menjaga perasaan mereka Wah Mereka itu Sangat setia All out All out Pak Jadi dari segi kuliner Dari segi Segalanya gitu Oke Jepang Jepang saya belum pernah Itu salah satu tempat Yang saya ingin sekali Oke China China tadi Hainan Saya pernah Hainan Oh ya Hainan Hainan Saya pernah Hainan Dan Hainan itu Kalau dilihat seperti Bali Hampir ya 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 Tapi ya Makanannya Saya gak terlalu Makanannya gak Makanannya Oke Memang saya akui Pak Saya sangat suka Makanan Chinese Di Indonesia Maka Maka waktu saya ke Beijing Ke Shanghai Semua Mana-mana Ya saya cari Makan Chinese kan Gak enak Pak Beda Beda ya Yaudah Oke India India Saya belum pernah Pak Saya belum pernah Saya punya banyak Teman chef Yang orang dari India Tapi saya sendiri Belum pernah Ini salah satu juga Yang saya ingin Karena itu juga Sangat menarik Afrika Di samping Maroko Sepoli NOL Libya Belum Belum Saya belum kena Ke tempat lain Di Afrika Utara Cuman Maroko Mesir Mesir Cuman transit aja Pak Jadi Gak sempet Gak sempet kerja Gak sempet ini Oke Pak Aduh Saya kira Begini Pak Ini waktunya Yang gak cukup Ya Ini Mesti dibikin Saya kedua Pak Ya Monggo Pak Saya bersedia Saya sendiri Dengarkannya itu Ada cara Bercerita Seperti Menyajikan Kuliner Jadi Ah Rasanya itu Wah Apa enak Begituloh Anunya Dan Dan saya Kagum ya Atas Keterbukaan Anda memang Seniman ya Kalau Saya begini Pak Istilah Masa chef itu Saya gak terlalu Suka Karena itu kan Jelas itu kan Bukan Bukan kebudayaan kita Betul Kalau menurut saya Saya itu ingin Pada adara selanjutnya Saya akan sebut Anda Bukan master chef Tapi Begawan Aji Boga Keren kan Keren Pak Oke Jadi ini Jelas Pak Abis ini Kita bikin yang seri kedua Karena saya Karena saya sangat menikmati Dan saya yakin Teman-teman yang menonton Juga Pasti Banyak sekali ceritanya Pak Kalau mau Nah makanya Anda habis-habis Kan Anda Itu nanti Anda Tentang Bahama Saya tadi kan Kalau mau didalami Bagaimana Waktu Waktu di Bahama Mungkin pertanyaan terakhir Anda melayani siapa Pernah Yang Anda layani langsung Waktu di Bahama Yang antara Bintang-bintang itu Ya Michael Jackson Kirim room service Kita dulu bikin room service Karena dia waktu itu Tinggalnya di Penthouse-nya Yang kayak jembatan itu Di atas Kemudian saya melayani dulu Iwana Trump Pak Jadi langsung Waktu saya Di tempat saya Saya bikin Kita punya breakfast buffet Dan saya ajarin Anak-anak Pak Hamas Bikin martabak Pak Karena kita punya Monggolian barbecue besar Saya ajarin mereka Bikin martabak Dan Iwana Trump Datang ke saya Dia lihat Dia tanya Ini apa gitu Saya jelasin Ini kayak Indian omelette Saya bilang aja Terus dia nyoba Dia suka Waktu itu Dan saya juga Pernah melayani Tyra Banks Pak Itu di pool Waktu itu Saya lagi Mau bantu outlet Yang di pool Di pool itu kan Kita bikin burger Dan lain-lain Pas lagi Dekat swimming poolnya itu Dan dia datangin Ke saya Pak Dia tanya Ke saya Kalau saya cari burger Kemana Saya kan Tyra Banks Waktu jaman Dia masih muda Pak Terus saya kan Liatin dia Dia berdiri depan saya Pake bikini Pak Saya awalnya Gak bisa ngomong Pak Saya Cuma liatin doang gitu Sampai saya jawab Tim saya ketawa semua Dan mereka pengen Pengen lihat juga Tapi tinggi ya Tidak Pak Tidak setinggi saya Pak Tidak setinggi saya Tapi begini Tapi yang penting Pake begini kan Oh ya Oh ya Oh ya Oke Nah Sekarang Cuma ini Yang lelaki ketemu Yang perempuan Tidak ketawa Pak Ini Ya oke Pak Degan Bukan main Begawan Adiboga Degan Septa Adi Saya tidak punya apa-apa Tapi ini akan kita kirim Ini yang seri pertama Ya Anu Jaius Pernah Institut Untuk Degan Septa Adi Terima kasih banyak Anda Terima kasih banyak Perjalanan kuliner Melang-Langbuana Dan ternyata Anda dahsyat Kali Melang-Langbuana Tinggal Anda Perlu Ketemu sama Elon Musk ya Untuk Mungkin nanti Anda menjadi Chefnya Di Anu Di planet Mars Itu nanti Oke Seperti Untuk Terima kasih Terima kasih banyak Pak Terima kasih Yang laki semua tepuk Yang perempuan Tidak mau tepuk Saya Ketemu Leonardo DiCaprio Juga kok Oh Ini Karat yang perempuan Yang perempuan Yang laki Barut semua Pak Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih